Intro Emosi dan ekspresi pirilaku Bahasa tubuh adalah sarana dalam mendengarkan emosi dan perasaan seseorang Berbeda dari kata-kata atau komunikasi verbal yang menjelaskan pemahaman, logika, dan informasi yang dimiliki seseorang Oleh karena itu secara khusus kita perlu memahami beberapa emosi dasar yang dimiliki oleh manusia pada umumnya Untuk dipahami lebih jauh dalam konsep emosi dan interaksi kita mengenal beberapa ekspresi pirilaku yang bisa muncul di diri kita maupun orang lain Yang berinteraksi dengan kita Yaitu persona, macro expression, micro expression, unmasking atau false expression Nah kita bahas satu persatu ya Yang pertama persona Persona adalah cara kita menampilkan diri berdasarkan situasi yang muncul Atau dalam kata lain disebut dengan topeng sosial Yaitu yang kita kenakan ketika berganti peran dalam masyarakat Berikutnya yang kedua adalah macro expression Ekspresi normal yang menunjukkan apa yang kita rasakan dan muncul dalam durasi yang wajar Sirinya adalah mudah dikenali dan biasanya berlangsung di atas satu detik Contohnya adalah ketika bahagia tersenyum dan tertawa Atau ketika marah kita menunjukkan wajah yang galak guys Nah yang ketiga adalah micro expression Micro expression adalah ekspresi yang sangat singkat dan cepat Seringkali menampilkan emosi yang sebenarnya sedang dirasakan namun ingin disemunyikan guys Cukup sulit dikenali dan langsung cepat, refleks dan spontan Durasinya di bawah satu detik Yang terakhir adalah false atau masking Yaitu emosi yang dibuat-buat atau sengaja dibuat untuk menutupi perasaan kita yang sebenarnya Bisa bertujuan untuk berpura-pura Tidak merasakan sesuatu atau yang malah ingin orang lain menganggap kita merasakan sesuatu Nah sepertinya Emosi pada dasarnya menggambarkan perasaan manusia Dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda Suatu perasaan dan pikiran yang khas Suatu keadaan biologis dan fisiologis Dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau sebuah kejadian tertentu Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang Sehingga secara fisiologi Mengatakan bahwa emosi kita berlangsung seiring waktu Untuk membantu dalam memecahkan masalah Emosi berguna untuk memotivasi seseorang dalam bertindak Bertahan hidup Mencari perlindungan Memilih pasangan Menjaga diri dari ancaman dan bahaya Dan untuk memprediksi perilaku orang lain Nah, kalau begitu Emosi sesungguhnya adalah bermanfaat bagi kita Jangan lupa like, share, dan subscribe